Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di kelas kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia Kali ini kita akan mempelajari bab satu Yaitu pengertian dan unsur-unsur teks berita Anak-anak, tahukah kalian apa berita itu? Berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat Kabar, laporan, pemberitahuan, pengumuman Berita bisa disampaikan melalui media cetak seperti surat kabar dan majalah Media elektronik seperti radio dan televisi maupun internet Pembelajaran selanjutnya adalah unsur-unsur berita Unsur-unsur berita terangkum dalam 5W plus 1H Yaitu what berarti apa Who siapa When kapan Where dimana Why mengapa Dan how bagaimana Unsur 5W plus 1H ini Sering juga disingkat adik simba Adik simba kepanjangan dari A apa D dimana Knya kapan Si siapa M mengapa Dan ba bagaimana Bagaimana anak-anak apakah sudah jelas mengenai unsur-unsur berita? Dengarkan baik-baik penjelasan berikut ini Unsur what menjelaskan tentang peristiwa apa yang terjadi Atau isi berita Bisa ditanyakan dengan kalimat tanya Contohnya Peristiwa apa yang terjadi Atau apa yang diberitakan Unsur who menunjukkan siapa saja pihak atau orang yang terlibat dalam berita Bisa ditanyakan dengan kalimat tanya Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut Atau siapa yang diberitakan Unsur when atau kapan menunjukkan waktu peristiwa terjadi Bisa ditanyakan dengan kalimat tanya Kapan peristiwa itu terjadi Unsur where atau dimana menunjukkan tempat terjadinya peristiwa Bisa ditanyakan dengan kalimat tanya Mengapa peristiwa itu terjadi Sedangkan unsur how atau bagaimana menunjukkan rangkaian kejadian atau peristiwa dalam berita Bisa ditanyakan dengan kalimat tanya Bagaimana peristiwa itu terjadi Anak-anak bagaimana masih belum jelas Mari berlatih terlebih dahulu Dengan berlatih kalian akan lebih jelas Perhatikan kutipan teks berita berikut ini Pemerintah Kabupaten Pemkap Magelang, Jawa Tengah Memutuskan untuk menutup semua destinasi wisata Mulai selasa 29 Juni 2021 Penutupan ini dilakukan karena Kabupaten Magelang masuk zona merah Atau daerah dengan resiko tinggi penularan COVID-19 Soal, sebutkan unsur-unsur berita yang terdapat pada kutipan teks berita tersebut Kita lihat sama-sama apa saja unsur yang ada Yang pertama unsur word atau apa Apa yang diberitakan atau apa isi berita Berita tersebut menjelaskan mengenai pemerintah Kabupaten Magelang Yang menutup semua destinasi wisata Jadi unsur word atau apanya adalah penutupan semua destinasi wisata di Kabupaten Magelang Yang kedua unsur word atau apanya adalah penutupan semua destinasi wisata Jawabannya adalah pemerintah Kabupaten atau pemkap Magelang Jadi unsur wordnya adalah pemerintah Kabupaten Magelang Yang ketiga unsur when, kapan Kapan menunjukkan waktu Ditek itu disebutkan bahwa penutupan itu dimulai pada hari selasa 29 Juni 2021 Yang keempat unsur where atau dimana Jadi dimana lokasi destinasi wisata yang ditutup Jadi yang ditutup adalah destinasi wisata di Kabupaten Magelang Yang terakhir yang ada di kutipan tersebut adalah unsur why atau mengapa Jadi mengapa destinasi wisata di Kabupaten Magelang ditutup Jawabannya adalah karena Kabupaten Magelang masuk zona merah atau daerah dengan resiko tinggi penularan COVID-19 Jadi dari tek berita tadi kita bisa menemukan lima unsur berita Yaitu unsur apa Penutupan destinasi wisata Kabupaten Magelang Kemudian unsur siapa atau who Pemerintah Kabupaten Magelang Unsur kapannya itu mulai selasa 29 Juni 2021 Unsur dimana atau where Yaitu Kabupaten Magelang Dan unsur yang terakhir adalah unsur mengapa atau why Karena Kabupaten Magelang masuk zona merah atau daerah dengan resiko tinggi penularan COVID-19 Demikian tadi pembelajaran mengenai pengertian dan unsur-unsur tek berita Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya Selamat belajar dan tetap semangat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh